Satu, dua, tiga. Karena kami tidak setuju hanya perorangan, kami seluruh yang dimintasi harus dibayar dan dirugi sejak 8 angkot sampai sekarang sekitar 40 tahun. Kami mohon keadilan Pak, Pak Pemerintah tolong kami, kami sudah sengsara, tidak ada komentasi, tidak ada dirugi, tidak ada sewa. Terima kasih Pak. Hidup rakyat, berdekat. Bapak apa mau disampaikan? Bapak pemilik tanah berapa luas? Sampai kan aja, enggak malah Pak. Tanah saya Pak ada satu hektare yang... Dengan Bapak apa ini Pak? Jalur Kabeltor ada satu hektare. Nama Bapak siapa Pak? Nama saya Tertimun. Jadi saya itu ya diperhatikan seperti orang susah. Orang susah ini enggak akan terlaku. Enggak pernah saya diperhatikan sama yang berwajib. Atau kedua kali itu Pak. Kalian itu enggak ada yang merasikan saya. Tanah Bapak yang terkena dampak? Tanah saya itu ada. Yang di belakang itu habis. Mau di tanamnya Bapak ya. Berapa luas ya Pak? Tentu car, Pak. Terpanjang satu pulang. Tidak pernah itu Pak. Saya tanam tanam panas. Kalau memang ada hujan Pak, tanaman dibawa kabel itu minyak. Surat Tanah Bapak? Apa Pak? Surat Tanah. Surat Tanah Bapak. Cuma. Itu Pak Nuri enggak ada Pak. Surat Tanah aja Pak. Belum bisa kasih. Oke. Mana Abang ini yang punya tapak ini? Bang. Tapak Abang udah berapa tahun ini dipakai ini? Berapa ukuran tapaknya untuk tawar ini Pak? Saya enggak tahu jelas ya Pak. Enggak pernah diukur ya Pak? Enggak pernah diukur Pak. Selama 40 tahun enggak pernah ada diganti rugi atau disewa oleh PLN? Tidak pernah. Jadi apa tuntutan Bapak sekarang ini? Saya minta ganti rugi untuk tapak powernya dan kompensasi untuk jalurnya. Oke. Yang lain sudah Pak? Seperti tanah saya Pak, itu kena juga. Dengan Bapak apa Pak? Saya Rusli Pak. Pak Rusli lingkungan tujuh juga? Saya bersebelah dengan lingkungan tujuh, bertepatan di tanah saya itu di lingkungan lima Pak. Terkena jalur sutek juga Pak. Sama terkena dengan ini pembangunan tau lima juga? Sama pas di tapak kami itu terkena juga tiang seperti ini Pak. Tapi tidak pernah diganti juga? Tidak pernah diganti rugi Pak. Bapak pernah nerima sewanya? Tidak pernah Pak. Selama 40 tahun tidak ada yang pernah kami terima Pak. Jadi tuntutan Bapak sama pemerintah sekarang ini? Saya harapkan pemerintah bisa mengerti bagaimana perasaan masyarakat yang bisa diganti rugikan bagaimana yang kami harapkan gitu Pak. Karena disitu dibangun perumahan pun tak bisa. Mau kita olah sebagai semana mestinya pun tidak bisa. Karena itu pernah juga Pak kawan yang disitu mengerjakan waktu hujan itu kontak disitu Pak. Jadi Bapak minta ke PLN untuk tapak towernya diganti rugi? Diganti rugi Pak. Karena pernah itu di ukur-ukur itu tapak itu sama dengan pagarnya kira-kira 200 meter persegi dia Pak. Jadi diganti dengan harga tanah sekarang ini gitu Pak? Iya iya Pak gitu lah. Itulah harapan kami sebagai masyarakat Pak. Ibu ada tambahan Bu? Kalau saya Pak, jalur saya melalui set inilah Pak. Saya meminta ganti kompensasi jalur dengan kompensasi tanah. Pernah nggak PLN ngasih CSR ke kampung kita ini? Kita pernah Pak. Selama 40 tahun. Iya Pak. Terus berapa bulan udah dipasang PLN ininya? Antipetir? Kurang lebih 4 bulan, 3 bulan gitu lah. Jadi selama 40 tahun nggak ada antipetir? Tanda bahaya pun nggak ada Pak. Tapi Pak, TV pun udah kena Pak. TV, bekas, terbakar. Ada hujan petir, masuk. Dengan alat-alat elektronik rusak. Hancur semua. Kami jauh lho Pak. Ada 50 meter jaras dari apa-apa ini. Itu bisa kenapa. Apalagi tanaman Pak. Dagung, Ubi Pak. Nanti. Udah Pak, tinggal nengok aja lah Pak. Pas musim penghujan petir banyak. Hidup sogar, mati nggak mau Pak. Makasih Pak. Terus ya Pak. Pak, sekali lagi gini Pak. Sekali lagi Pak, tapi serentak semua ya. Kami warga masyarakat lingkungan 7 Keluruhan Mutiara. Mohon diperhatikan oleh PLN. Karena tanah kami dilintasi jalur sutek gitu aja Pak. Jangan lupa Kabupaten Asahani ya Pak ya. Kami warga lingkungan 7. Keluruhan Mutiara. Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kami warga lingkungan 7. Mutiara. Kabupaten Asahan. Sumatera. Sumatera Utara. Kami warga lingkungan 7. Keluruhan Mutiara. Kisaran Timur. Kabupaten Asahan. Kisaran Timur. Meminta agar PLN memperhatikan tanah kami yang dilalui oleh sutek. Jangan lupa aja. Pak Iwan. Pak Iwan. Jangan rasekari. Karnorong Bapak ini gak bisa ngikuti suara Pak Iwan. Pak Iwan bagi mana짜 luAR. Jadi. Bukayalah dulu. Bukayalah dulu. Juga gitu. satu dua tiga Kami masyarakat Kecuman tuju Keluarga Kaksudara Dan meminta Kepada PNN untuk Ganti rugi Tanah yang dilintasi oleh Sultan Jaluran Tinggi Oke Ya bentar Bentar Pak Pak Iwan namanya siapa Nama saya Suwanto Tempat tinggal lingkungan tuju Mutiara Keluran Kisaran Timur Kabupaten Asahan Terdampak Pak Iwan Terdampak Selama berapa tahun Selama berdasarkan suat saya 40 tahun Nama Bapak siapa Saya nama saya Rusli Panas saya juga Kena jalur sutad Selama 40 tahun Kami tidak mendapatkan Apapun dari pihak VLN Siapa lagi Bapak Bapak terdampak Kami masyarakat Nama Pak Ilham Siregar Tinggal di mana Tinggal di Gang Suluk Kelurahan Mutiara Lingkungan tuju Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Kami juga Prihatin Atas nama saudara-saudara Dan kawan-kawan saya disini Bermukim Di sekitaran sutet Yang sangat berbahaya ini Tidak pernah dapat perhatian Apalagi ganti rugi Sepeserpun Dari PLN Jadi kami berharap Supaya dapat ganti Untung Ataupun Kompensiasi Bagaimana Yang dikatakan Dan kita mengetahui Bahwa hadirnya Perusahaan itu Harus Menguntungkan Masyarakat Di seputar Wilayah yang terpapar Keuntungan Yang diambil Masyarakat Definitif Apa namanya Kehadiran Masa Perusahaan itu Harus Membawa dampak Untung Bagi masyarakat Yang Mereka mengambil Usaha disitu Bapak Nama siapa? Udah lah Pak Enggak Buat Pak Buat Nama saya Tuduhun Pak Iya Yang terdampak Bapak Bahan Bapak Berapa luasnya? Kena jalur tower Itu Pak Sepanjang Satu hektar Jadi Pak Tanaman saya itu Yang dibawa Saya merasakan itu Pak Ya memang Syukur Alhamdulillah Pak Sebagian Tapi ya Kebanyakan Poin persennya itu Pak Tinggal 50% Sebab kenapa Pak? Kalau udah penghujan Pak Saya itu ya Tinggal berdoa Semua berlayu Tetesan apanya Apalagi Seperti kita Mungkin biar Kering lah Kalau Pak Kena tetesan dari Sebelum dibangun Suntet ini Bapak Memiliki tanah ini Tahun berapa? Aduh Pak Kalau nggak Silepnya tahun Nampak puluhan Pak Orang tua saya Oh tahun 40an Sekitar gitu Waktu pembangunan Suntet ini kan Bapak adalah Salah satu Apa ya Yang bisa dibilang Sejarah ya Apa yang Bapak ketahui Tentang pembangunan Suntet di tanah Bapak? Ya Pertama survei Turun orang itu Pak Survei Ini buat bangunan Tungor Jadi Kalau nampak Nampak lah Jadi Yaudah Pak Jadi Kena ganti rugi Tanah bapak ini Berapa Jadi Kalau mau Pokok pisang Pak Pokok pisang Pak Dikira Yang ada buahnya Pokok ubi Yang ada buahnya Tanah berapa bulan Lainnya Yang diganti rugi Pak Sama bapak Kelapannya Tahu Pak Bapak bisa begitu banyak Bingung disini Kira dapur Sampai sekarang Sampai 2024 ini Apa yang diberikan Pak? Ada apa-apa Bapak bisa saya Lepang mengerita Kayak tanam pisang Pak Nanti kalau musim penghujan Memang boleh ditanami sama dia Cuma Tidak boleh tanaman tinggi Pisang Ubi Kan rendah Pak Jagong Terus hari panen Yaudah Tapi kalau dalam musim penghujan Pak Udah lah Ada rezeki enggak Udah Pak Sekian aja Pak Terima kasih Bapak Namanya siapa Pak? Suryadi Pak Saya Bapak Suryadi tinggal di mana? Di lingkungan 5 Pak Bicara Kisaran timur Pak Bapak Tengah Tahan Saya Tanah saya 5 rantai Pak Cuma kena lintasan Kita separuh lah Pak 2 rantai setengah Pak Kena lintasan tower Suryadi Pak Apa yang Bapak sampaikan? Harapannya Selama 40 tahun Pak Saya tidak pernah mendapat Kompensasi Atau ganti rugi Atau Ganti pepohonan Pak Yang Yang sudah dibuat Suryadi Pak Yang dilalui Suryadi Sampai sekarang belum Pernah dapat Ganti rugi Pak Oke Makasih Pak Bapak namanya siapa? Pak Iwan Iya Apa yang Bapak ingin sampaikan Pak Iwan? Selama dibangunnya Siang Tegangan tinggi ini Pak Iwan mana rumahnya? Sini Pak Mana rumahnya? Ini Pak Ini ya Dari tower ke sini itu Berapa meter Pak? Berapa jarak dari suntet rumah Pak Iwan kemari? 15 15 Betul Pak Iwan? Iya Oke Berapa saksinya Bang? Berapa Bang jaraknya Bang? Dari rumahnya Pak Iwan? Lebih kurang 15 meter 15 ya Bapak berapa saksinya panjangnya dari suntet kemari Pak? Kira-kira gitu lah Pak Kurang lebih 15 meter Pak 15 meter ya Pak Iwan Pak Iwan Jaraknya dari sini ke sana berapa meter Pak Iwan? Kurang lebih 15 meter Jadi ini wajib dapat kompensasi Tapi selama 40 tahun PN tidak mau tahu Pak Jadi mulai sekarang Kami minta hak kami lah Diperhatikan Pak Jokowi Apa guna Pak Jokowi jadi presiden? Pak Kami rakyat Cabut ini tiang ini Pindahkan ke tempat lain Ada undang-undang Cabut ini Karena ini belum dibeli Namanya daung sum Undang-undangnya Namanya bayar paksa Selama ini Harus dipindahkan Itu tuntutan kami Dipindahkan kabel ini Jangan melintuasi tanah kami Ada diatur dalam undang-undang Namanya daung sum Harus dibeli Tanah ini Baru bisa dilarang kami Kami selama ini menderita Barang-barang Asal hujan Rusak semua Entah berapa puluh kali beli TV di sini Jadi mohonlah Pak Jokowi Tolong kami Perhatiannya Tolong tadi Pak Apalagi bagian Pemerintahan Termasuklah BPN Mentemanan ini Pak Dewan Anggota Dewan Tolong kami Pak Apa sebabnya Kau bisa kayak gini Rakyat menderita Nggak ada perhatian Selama 40 tahun Jadi kami ini Pak Rakyat apa ini Kami lahir di sini Tapi tidak ada kompetensi Sampai saat sekarang Saat sekarang ini Jadi mohonlah Merugikan kami Mohon sekali lagi Pemerintahan Jokowi Tolong kami di sini Terima kasih Pak Atas perhatian Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih.